Jadi kita apresiasi pertama atas pencapaian realisasi, saya sebut realisasi karena di sini sudah ditulis capaian. Di tengah-tengah berbagai tekanan yang mungkin agak mencoreng nama Kementerian Investasi. Tempo menulis ada bau amis. Ada uang semir. Itu kan istilah yang kasar Pak. Sangat kasar. Yang kalau bau amis tahu saya Pak Balel ini baunya wangi. Parfumnya lain. Dari Paris atau Papua. Tadi saya salaman parfumnya masih bagus. Kalau jaman 70-an, 80-an parfumnya lain. Sekarang sudah beda. Necis. Jadi crazy rich from Papua. Ada soal bau amis dan uang semir ini adalah mungkin banyak yang tidak jelas soal alur kerja Satgas Pak. Alur kerja Satgas ini harus dijelaskan lebih jelas. Apalagi fase klarifikasi itu Pak. Nah itu sumber itu Pak. Waktu klarifikasi itu. Itu makanya disebutkan Pak Haris ada 2-25 miliar persen, 30 persen saham. Mungkin muncul di sana Pak. Bagaimana Bapak menutup celah-celah. Saya tidak menuduh siapa-siapa. Tapi di situ mungkin akan timbul celah. Saat klarifikasi, tolong dong nanti kasih saya 2 miliar. Atau 5 miliar, atau 25 miliar gitu. Fase di sana lah maka banyak ada lubang yang harus Bapak tutup. Nah ini ceritanya bagaimana cara Bapak meminimai risiko yang timbul. Apalagi kalau perdebatan sama Bapak punya kuasa penuh kan untuk mencabut dan memberikan izin kembali. Padahal Bapak ngomong ada kewenangan ESDM. Tapi ESDM membantah kan. Bahwa tidak ada kewenangan di kami. Saya bacakan berita. Sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrib menjelaskan pengaktifan kembali IUP ditetapkan oleh Satgas Investasi yang dipimpin oleh Balil tanpa membutuhkan persetujuan atau rekomendasi dari Kementerian ESDM. Mohon maaf Pak berita tanggal berapa Pak? Ini Brumbek Pak. Di Brumbek. Berita dari Brumbek tanggal... Nanti saya kirim Pak. Coba mohon maaf biar tidak bias izin Prof. Coba cek risalah rapat Pak Arifin dengan Komisi 7. Ya berarti ini salah di sini beritanya. Artinya karena ini rapatnya terbuka. Saya mohon untuk informasinya juga yang harus clear and clean. Ya nanti Bapak jelaskan Pak. Bapak jelaskan supaya ini kan dalam ruang sidang yang terhormat nih. Jadi ada fase di mana ada tahap di mana nanti Bapak klarifikasi. Begitu kan Prof. Balil? Siap Prof. Tempo jelid 2 kalau begitu Prof. Makasih. Jadi saya berdoa Bapak tahun depan sudah Profesor Balil. Menteri ESDM. Nah beberapa catatan kembali adalah soal... Masih banyak Pak ya catatannya. Ya sedikit lagi Pak. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.